Oke, ini soal ini terindikasi hots juga Jadi, kasih keterangan hots Karena memang hots Higher Order Thinking Skill Benda A mempunyai masa 4 kilo Jadi kita bikin Ini apa, ilustrasinya dulu Ini nanti benda A Terus disini nanti untuk benda B Oke, jadi disini ada benda A Disini ada benda B Oke, benda A masanya 4 kilo Benda B masa, kelajuannya Adalah 2 meter per second ke kanan Benda B mempunyai masa 2 kilo Kelajuannya adalah 4 meter per second 4 meter per second Ya Kedua benda bergerak pada arah yang sama Dalam arah ini ke kanan Oke, masing-masing benda kemudian menerima gaya sebesar F Ya, pakai warna lain Yang arahnya berlawanan Ini mendapat gaya F Ini juga mendapat gaya F Ya Arahnya berlawanan Dengan arah gerak kedua benda Jika F bekerja Sampai kedua benda tersebut berhenti Ya, somewhere disini Yang jelas PT sama dengan 0 Ya Kedua benda berhenti Maka pernyataan di bawah ini adalah Oke Jadi Disini jarak ya Yang kita ini apa Kita fokuskan pada jarak Kita tahu rumusnya Ini kekekalan energi ya Jadi W Sama dengan delta EK Energi Kinetic disini ya Kinetic Disini untuk analisa benda 1 dulu Atau benda A Ya W nya adalah F Kali S SA berarti ya W kali SA F nya tetap F Karena kebesarnya sama Sama dengan Delta EK Karena VT nya sama dengan 0 Ya Delta Delta EK Ini adalah EK2 Dikurangi K1 ya Setengah MV2 kuadrat Dikurangi setengah MV1 kuadrat Karena V2 nya sama dengan 0 Maka Delta EK nya adalah Min setengah MV kuadrat Minus disini artinya Gaya ini bekerja Berlawanan Ya Jadi Kita Ambil nilai positifnya saja Ini harus di Apa ya Dijadikan catatan Ini minus Kenapa kok Jadi plus Karena kita ambil nilai positifnya Minus ini adalah Kenyataan bahwa Gayanya berlawanan FSA adalah setengah MVA kuadrat Maka SA Ini adalah Setengah MVA kuadrat Per F Ya Nah disini Tak potong Untuk penjelasan Anggap saja VT nya 0 Itu disini Sekarang SA Ya Jika benda Berhenti Maka pernyataan Di bawah ini Ya SA Banding SB Sama dengan Ya Setengah MVA kuadrat Per F Dibagi Setengah MVB Kuadrat Per F Karena sama-sama Per F Per F nya Bisa dihilangkan Ya Setengahnya juga Bisa dihilangkan Masanya enggak Jangan Ya Masanya jangan Jadi Ini tinggal MVA kuadrat Dibagi MVB Kuadrat Ini MA Ini MB Ya Maka SA Dibanding SP Sama dengan MA nya adalah 4 Dikali VA nya adalah 2 kuadrat Dibanding 2 kali 4 kuadrat Ini coret Dapat 2 Ya 2 kuadrat Ini adalah Berarti Yang atas Ini 2 kali 2 kali 2 ya Yang bawah Yang bawah adalah 4 kali 4 ya Ini dengan ini Habis 1 banding 2 ya 1 per 2 Atau 1 banding 2 Ya Jadi kalau Dilanjutkan SA Dibanding SP B adalah 1 banding 1 banding Jadi SB nya Misalnya Ada disini Ya Disini SB nya SA nya hanya disini saja Separohnya Mungkin disini ya SB nya disini Jadi SB lebih jauh Ya Jadi Benda B menempuh Jarak 2 kali Lebih jauh Dari Benda A Jadi jawabannya Adalah C Oke Benda Benda